Intro Bapak Ibu yang dirahmatullahi Mendiskusikan agama Itu kalau bahasa Acehnya Itu bagian daripada Perbuatan yang sia-sia Ringkasnya dalam bahasa orang Aceh Bukan Yang kebagian daripada sia-sia Sudah selesai masalahnya Apa hebatnya Orang yang mendiskusikan Semikarnu padahal Tetapi dalam pengamalan Ini kan permasalahan yang sangat sia-sia Bapak Ibu yang dirahmatullahi Saya juga melihat ada Beberapa hal lain yang berkembang Seperti ada salah seorang Pemateri dari Perempuan yang menurut saya Ada beberapa hal yang sangat janggal Seperti misalnya beliau mengatakan Ulama itu Tidak begitu paham Apa yang dibutuhkan oleh perempuan Jadi entah ulama mana yang dimaksudkan Sehingga saya melihat ini Sebuah keanehan Juga beliau memperseksikan Tentang lembaga resmi agama Yaitu MPU Beliau mengatakan Ini adalah lembaga yang semi-politis Ini juga bermasalah bagi saya Juga Dalam diskusi Saya sempat mengatakan Bahkan menanyakan langsung Kepada Agama Tokoh-tokoh agama lain Karena digiring seolah-olah Aceh ini tidak aman Hidup kaum minoritas Sempat saya tanyakan langsung Bagaimana Bapak pendeta Bagaimana Bapak Romo Bagaimana pulang Mereka mengatakan aman Kami sangat aman di Aceh Saya sudah 15 tahun di Aceh Saya hidup nyaman Beramal di sini Apapun yang dilakukan Itu sangat Terjamin katanya Tidak ada masalah Tetapi saya tidak menyangka Ternyata di dalam diskusi Lanjutan Doktor Rashida ini Saya pikir tidak Rashida Malah dia Mementahkan kembali Katanya Jangan-jangan yang mengaku Aman tadi Gara-gara Terpindas Gara-gara Tidak Apa namanya Tertakut Sehingga mengatakan aman Padahal tidak aman Terbukti dengan Ada tanggapan tadi Dari Tanggapan ketika itu Ada sedikit Dikatakan Ya kami tidak aman Mengka Begini-beginilah Ini juga bagian daripada Menurut saya Acara memang Bagian daripada Peluk Bola Lam Gonro Dan juga Beberapa Pemateri dan penangkap Itu bagian daripada Awak peluk Bola Lam Gonro Ini sangat bahaya bagi saya Kemudian Sebenarnya Jika Aktifis Gender ini Melihat lebih jauh Sebenarnya bisa Misalnya Kalau ingin Mengevaluasi Gender Misalnya Tentang kesteraan gender Boleh Kenapa tidak dilihat Di gereja sana Misalnya Di rumah ibadah Yang lain Dimana Biaya rawati itu Sangat terkungkung Kehidupannya Bahkan sampai Hasrat seksualnya Dilarang Tidak boleh menikah Kemudian tidak boleh bergaul Dengan semikan rupa Kemudian terjadinya Pelecehan-pelecehan seksual Baik dari Kalangan gereja sendiri Maupun dari ini Yang bisa kita Cek di Google Itu banyak sekali Berita yang beredar Bagaimana mereka Dikungkung Dalam kehidupan Gereja itu Kenapa itu tidak diperjuangkan Kenapa hanya Digiring seolah-olah Islam Itu Mengkerdirkan Hak-hak perempuan Jika Sebenarnya Seorang yang adil berpikir Tadil misalnya Maka Bisa dilihat Kalau di Aceh saja Jangan mengumpulkan Hanya kasus-kasus KDRT Kenapa tidak dilihat Misalnya Ada suami-suami takut istri Itu banyak sekali Berapa banyak Perempuan itu yang mengontrol Keuangan keluarga Berapa banyak Suami-suami takut istri Tidak berani Keluar malam Kenapa? Karena takut istri Karena harus ini Harus itu Ini menandakan apa? Mereka tidak pernah melihat ini Jadi Hampirnya Seolah-olah Ini adalah bagian Titipan Orang lain Jadi Feminim ini Masalah Gender ini Adalah masalah Titipan Aktifis-aktifis Barat Dalam Mengkerdikan Islam Bapak-Ibu sekalian Yang Derahmada Allah Ada beberapa Pemadari lain Misalnya Doktor Fuad Mardatillah Saya heran juga Kepada Bapak ini Sampai Beliau mengatakan EBU itu harus belajar ulang Bagaimana menikapi Masalah Pluralisme Agama Perbedaan paham Dan seterusnya Bahkan Dengan sangat Tajamnya Beliau mengatakan Bahwa Tidak ada manfaatnya Jika Di Aceh ini Semua seragam Dalam akidah Halusunah Wajamah Bahkan Katanya Regulasi Ataupun Kanun Aswaja Yang terkandung Dalam kanun Dayah Misalnya Ataupun Dalam kanun Aceh Itu harus Dipikir ulang Ini Suatu hal Yang Sia-sia Menurut kita Kecuali memang Untuk melegalkan Beberapa paham Misalnya Agapatar Yang Ataupun Paham lain Yang mengobok-ngobok Agama Islam Ataupun Mengobok-ngobok Aliran-aliran Yang sudah Mayoritas Yang ada Di Aceh Bapak Ibu Yang dirahmatullah Kemudian Ada juga Apemadari lain Seperti Misalnya Saudara Jafar Itu Mengatakan Bahwa Salah satu Kemunduran Yang terbesar Ataupun Kesalahan terbesar Selama Diterapkan Secara Islam Di Aceh Ataupun Aib terbesar Di Aceh Adalah Keluarnya Fatwa sesat Itu versi Kemudian Katanya Dengan keluarnya Fatwa sesat Ini tidak Menyelesaikan Masalah Ini kan Sebuah Tanggapan Yang Tidak Menghargai Lembaga Resmi Yang ada Di Aceh Ini Semestinya Bagi orang Yang berpikir Jernih Yang punya Pendidikan Tidak mudah Mengeluarkan Segment Sebegitu Tajam Sehingga Akan Mengakibatkan Miskomunikasi Nanti Dengan Beberapa Kelembagaan Dan juga Tokoh-tokoh Dari berbagai Ormas Misalnya Ataupun Dari berbagai Paham Yang ada Di Aceh Jadi Dalam Dua Lalu Apa Kesimpulannya Kesimpulannya Acara-acara Seperti itu Tidak pernah Diulang lagi Di Aceh Yang kedua Apalagi Di kampus Pun Jika dibuat Itu tidak Perlu diundang Itu kita Setuju Misalnya Tidak diundang Non-Muslim Tapi kita Berdiskusi Sepanas mungkin Tetapi Di kalangan internal Kita sendiri Kita Mencari format Ulang Bagaimana Da'wah kita Yang sebenarnya Yang bagus Yang lebih arif Yang lebih bijak Sama kita Menghargai Perbedaan pendapat Yang kedua Kita yakin Bahwa Prolalisme agama Itu adalah Musuh Semua agama Sebagaimana Dikatakan oleh Doktor Atau Profesor Yusuf Kertawi Mengatakan Pluralisme agama Adalah Bagian daripada Musuh Semua agama Jadi ini Pantas kita curigakan Karena sudah Menganggap Semua agama benar Padahal yang kita yakini Agama kita yang paling benar Agama lain benar Tetapi menurut orang lain Menurut kita Itu adalah Sebuah kesalahan Dan Kemusyrikan Boleh kita bilang Seperti itu Jadi kita Mari kita bersama-sama Sekarang Masalah agama Masalah Ibadah Itu sudah selesai Mari kita berpikir Tentang Bagaimana ekonomi Islam Bagaimana politik Kita hari ini Yang sudah dijajah Bagaimana Budaya kita Yang sudah tergerus Oleh budaya barat Oleh budaya timur Sekalipun Ataupun Budaya-budaya Cina Misalnya Kita tidak ada lagi Identitas Itu yang sebenarnya Yang patut kita Pertahankan bersama Dengan adanya Lembaga pendidikan Di Kopelma ini Bukan masalah Ini Aliran dengan aliran Sibuk berantam Kemudian kampus Yang kampus pun Sibuk Berebutan masalah Tapal batas Ini kan Sebuah kemunduran Bagi kita Kita punya Guru-guru besar Yang begitu banyak Punya tokoh-tokoh Alumni begitu besar Tetapi Kita masih Mengejar Apa namanya Akrederasi Masih mengejar Peringkat-peringkat Sebenarnya Yang kita Kejar adalah Kemajuan-kemajuan Dari Berbagai fakultas Dan jurusan Yang kita keluarkan Mereka bisa Membawa perubahan Tentang ekonomi Tentang politik Tentang budaya Dan tentang Bagaimana Membuat masyarakat Semakin taat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang sebenarnya Yang berhak disembak Jadi Kita jangan lagi Masuk dalam Perangkat Dalam perangkap Orang Barat Dimana mereka Selalu menggiring kita Membuat kita Menjadi buih Sebagaimana Yang disampaikan Oleh Rasulullah S.A.W. Jadilah kita Umat yang cerdas Yang Memimpin Peradaban Islam Yang memimpin Peradaban dunia Mengatur Apa namanya Seluruh Masalah-masalah Yang ada Yang barusan Tersebutkan Masalah ekonomi Kita di depan Masalah politik Kita di depan Tapi kapan Wallahualam Jika kita Masih Terus Bersikap Apa namanya Membuang-buang energi Pada permasalahan ini Sampai pada agama Ini harus Dikusikan ulang Kapan selesainya Padahal kita lihat Di negara-negara Yang sudah Punya Ketentuan khusus Misalnya Seperti Di Korea Utara Misalnya Mereka sangat tegas Masalah agama Salah tempat selesai Jadi orang Tidak ada yang berpikir Masalah agama Kita pikir tentang Kemajuan Di Brunei Misalnya Mereka Terselesai masalah agama Ada agama yang resmi Ada Faham yang resmi Ada masyarakat yang resmi Tinggal mereka memikirkan Kemakmuran rakyatnya Juga di beberapa Negara maju lainnya Walaupun berpaham komunis Berpaham Mataiz Dan lain-lain Saya pikir ini saja Mohon maaf Di atas segala kekurangan Saya sengaja Menanggapi permasalahan ini Karena saya lihat Sangat liar Sehingga Kalau kita tidak Menanggapi Ini akan menjadi Bola panas Karena Saya jawab lewat Virtual Karena Acara ini juga Dibuat secara Daring atau virtual Dan juga ada Dibuat secara Apa namanya Nyata Apapun di Alam nyata Di diskusi Di salah satu kampus Di Darussalam Demikian Saya Mustafa Hussin Waila Selaku Aktivis Daya Maaf juga Sering dipanggil saya Dengan apolatih Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati